Intro Aku terlahir dari keluarga katolik Aku dibaptis dalam gereja katolik Aku bangga jadi katolik Ya Tentu aku bangga menjadi seorang katolik Dalam perjalanan sebagai seorang katolik Aku menjalani berbagai macam dinamika Untuk menjadi seorang katolik sejati Aku harus berada di tengah hukum cinta kasih Untuk memberikan kesaksian pada dunia Dalam hidup sebagai seorang katolik Aku menjumpai banyak orang yang membuktikan Keimanannya dengan tanda kemenang Kristus Yaitu tanda salib Dalam olahraga Pekerjaan Dan kegiatan lainnya Lantas aku bertanya Apa motivasi mereka dibalik tanda salib Dalam rutinitas mereka? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ayo kita jumpa nih Ada sesuatu yang ingin saya ketahui Tentang kebiasaanmu bro Apalagi itu bro Macam seperti penting kali Ya penting sekali bro Bahkan sangat penting pun Biasanya aku lihat bro Buat tanda salib Saat sedang men-fall gitu Kira-kira apa sih motivasi bro? Oh Ya bagi sebagian orang Mungkin ini adalah Kebiasaan Agar mendapat pujian Atau mendapat perhatian orang Tapi bagi saya lain bro Yakinkan bro Punya refleksi mendalam seperti itu? Ya ini soal kesadaran sebenarnya bro Tapi Tak perlu kita bahas secara lebih mendalam dia Yang penting saya melakukan tanda salib itu Karena saya punya kesadaran Bahwa setiap langkah hidup kita ini Selalu disertai oleh Tuhan Maka saya membuat tanda salib itu Dengan penuh kesadaran Penuh tanggung jawab Penuh keyakinan Maka salah satu cara bersyukur saya Ini adalah Membuat tanda salib Setiap orang yang melakukan ini Saya percaya Dan saya yakin Bahwa mereka melakukan ini Dengan penuh keyakinan Dan kesadaran Oh gitu bro Oh jadi mengerti saya sekarang Terima kasih lah kalau gitu Akhirnya Sama-sama bro Aku telah menemukan orang yang tepat Untuk mengungkapkan Apa yang menjadi pertanyaanku Tentang sesuatu Di balik tanda salib Aku makin bangga Dengan pribadi sebagai katolik Yang selalu menempatkan Tuhan Di tempat terdepan Dalam hidup ini Lalu Apa motivasimu membuat tanda salib Hanya sebatas kebiasaan semata Hanya mau dilihat orang Sampai jumpa